Oke, bertemu lagi dengan Simon Budiman dari Simon Budiman Channel Oke, kita akan lanjut seri di pembahasan Garuda CBT-nya Kalau di tahap pertama atau di part pertama kita membahas tentang instalasi Nah, sekarang kita langsung ke part kedua yaitu reviews Reviews, fitur-fitur dari Garuda CBT ini Oke, kita langsung aja teman-teman jangan lupa kita aktifkan dulu XMPV-nya Teman-teman, oke saya keluar dulu deh Nah, teman-teman jangan lupa diaktifkan Apache sama MySQL-nya Kemudian, teman-teman kalau misalkan pengen lihat codingannya Teman-teman pakai Visual Studio Code ya Atau teman-teman pakai Sublime X3 atau Notice Plus ya Banyak sekali atau Atom dan lain sebagainya Nah, kita buka dulu ya, kita lihat dulu Nah, tampilannya ini kita sudah install ya teman-teman Sudah install si aplikasi Garuda CBT-nya Jadi, kita nanti tinggal langsung digunakan saja Namun, kita katakanlah kita ingin melihat codingannya seperti apa sih gitu ya Nah, teman-teman disini nanti boleh menggunakan Visual Studio Code Atau teman-teman kalau misalkan ingin pakai Sublime X3-nya boleh, silakan Itu tergantung teman-teman mau pakai yang mana Kita pilih file, kemudian kita pilih folder Nah, kemudian kita masuk ke Apa, localdisc, kemudian xamvv74, kemudian masuk ke htdoc dan cbt Kita klik selek folder Nah, dia nanti akan nge-redding dulu File-file apa aset yang ada di dalamnya Nah, tampilannya kayak gini teman-teman Jadi, teman-teman bisa dilihat ya tampilannya kayak gini Coding-codingannya, stup-codingnya Stur daripada, apa namanya Foldernya itu seperti ini Kita, yes dulu aja Nah, teman-teman kalau misalnya kita Pengen lihat application-nya Di sini ada config-nya Nah, ini untuk mengatur database ya Ini mirip seperti halnya CI Apakah ini CI saya belum pastikan Tapi ini mirip CI sih Coding-niter ya Kita close Jadi, teman-teman kalau misalnya kita Pengen lihat config-nya gitu ya Kemudian di sini kita pengen lihat Koneksi database-nya Teman-teman nanti bisa lihat di sini Nah, ini gitu ya Oke, teman-teman ya Kita close lagi Nah, sekarang kita akan ke tahap preview Apa aja sih yang ada di dalam gitu ya Kita masuk dulu dengan user yang sudah kita buat Sebelumnya di instalasi kemarin Nah, tampilannya teman-teman kayak gini Jadi, di sini Di bagian dashboard awal Ini sini ada Apa namanya Apa ya Riwayat singkat mungkin ya Riwayat singkat Atau misalkan Jumlah siswanya berapa Di sini nanti akan tampil Walaupun nanti menu siswanya juga ada di sini Ya, teman-teman Jadi, jumlah siswanya ada berapa Kemudian nanti rombelnya Ada berapa Guru, wali kelas, mapel, ekstrakulikuler Nah, nanti akan muncul di sini Kemudian ada Kalau ada jadwal hari ini Nanti jadwalnya muncul di sini Teman-teman Nah, di sini ada penilaiannya Kalau misalnya kita menggunakan untuk exam ya Atau ujian Oke Kita langsung di bagian data umum Teman-teman Di sini ada data tahun pelajaran Jadi, di sini kita bisa menambahkan tahun pelajaran mana yang aktif Atau yang sudah kita Apa ya Sudah kita lalui Bisa dihapus Contoh misalnya Sekarang kan untuk tahun pelajaran 2023-2024 Ya, misalkan Nah, berarti kita aktifkannya yang ini teman-teman Yang lain kita bisa non-aktifkan Atau kita hapus menjadi masalah Nah, kalau misalkan nanti tahun pelajaran yang baru lagi Gimana cara bikinnya Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini Ya Nanti teman-teman explore sendiri aja Di sini hanya membahas tentang review fiturnya aja ya Kemudian semester mana nih yang aktif Nah, kalau kemarin kan kita sudah ya Kita sudah melalui semester ganjil Kemudian kita aktifkannya yang sini Kita selalu diaktifkan di sini Maka otomatis Teman-teman Yang ganjilnya itu tidak akan aktif Ya, seperti ini Kemudian kalau ingin mengaktifkan yang ini Kita aktifkan Nah, seperti ini Jadi nanti akan otomatis gitu ya Nah, kemudian kita juga bisa Menginputkan jumlah hari efektif Satu semester ini berapa Biasanya itu ada di kalender akademik ya Oke, kita lanjut ke mata pelajaran Nah, mata pelajaran teman-teman Silahkan teman-teman di sini Nah, kalau misalnya di rapot Itu kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Ada kelompok A, B, dan seterusnya Mana kelompok wajib Kemudian nanti teman-teman melakukan pemintaan dulu Nah, di sini ini sudah ada Sudah diisi ya Sudah diisi oleh mungkin programmer yang membuat Agrolet CBT-nya mungkin ya Di sini sudah ada pemintaannya Mungkin nanti disesuaikan dengan sekolah teman-teman Nanti tinggal di edit saja Bisa di edit, bisa di hapus Atau kita ingin melakukan pemintaan semuanya Dari 0, ya kita tinggal di checklist ini Kemudian kita delete Kita juga bisa import Bisa import Artinya kita bisa menggunakan Excel Oke, teman-teman Di sini untuk di mata pelajaran Nah, kalau di SMP dan SD Itu jurusannya mungkin dikosongkan saja Dibiarkan saja Data siswa juga kita bisa Untuk menambahkan secara manual Di sini Nah, teman-teman tinggal diketik nih Nisnya, Nisnya, SNnya, bla 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 Atau kita juga bisa menggunakan import di data Apa namanya? Import di data Excel-nya Jadi kita tinggal di import di data Excel-nya Ya, teman-teman tinggal langsung di download saja Apa namanya importnya Pas import, klik Kemudian nanti di sini Download Kemudian nanti isi Biasanya kan kita tinggal download saja Dari Daphotic ya Kita masukkan ke sini Kelas rombol Nah, di sini teman-teman bisa membuat kelas baru Ya, bisa juga mengkapus dan mengedit semuanya Extra-kulikuler Masuk ke sini semua Kalau ada pramuka Contohnya misalnya di sini ada pramuka Untuk kan last Excel-nya Nanti di sini juga nanti akan ada kelas-kelas berapa saja Yang mengikuti extra-kulikuler pramuka ini Oke, di bagian extra-kulikuler Sudah kita masuk ke dalam data guru Nah, kalau misalnya data guru Kita juga sama, teman-teman Kita bisa download template-nya Atau kita tambahkan manual Nah, di sini juga kita akan memberikan Hub akses juga kepada guru Yang akan mengakses Apa namanya CBT ini Nah, hebatnya Di geruda CBT ini Bukan hanya sekedar exam-nya Atau bukan hanya sekedar Komputer base test-nya Tapi di sini ada data e-learning Ada data e-learning Yaitu berupa Jadwal pembelajaran Kemudian Karena ini masih kosong Karena kita belum menambahkan kelasnya Nanti teman-teman Nanti tinggalkan Ditambahkan saja kelasnya Kemudian kita juga bisa Berbagi materi di sini Kemudian tugas Kemudian di sini ada jadwal Dan materi tugas Kemudian di sini juga ada Data ujian Nah, data ujian Lihat Teman-teman Ini lengkap banget Ya Ini Enak banget sih ya Kalau misalkan Nusa ini enak banget Jadi lebih powerful Jadi aplikasi CBT Bukan hanya sekedar Base test-nya saja Tapi Kita bisa mengelola Mota pelajaran di sini Atau ada e-learningnya Nah, jenis ujian Nanti akan muncul Nanti kita tinggal di setting-setting saja Teman-teman Ya Ada pilihan harian Kemudian tengah semester Akhir tahun Akhir semester Atau simulasi Dan sebagainya Di sini juga ada sesinya Kita bisa atur sesinya Ya teman-teman Sesi 1, 2, 3 Kemudian Tentang waktunya Berapa Jam berapa ke jam berapa Nanti kita bisa atur di sini Ruangannya juga sama Kita juga bisa atur Teman-teman Di sini Kemudian Atur ruang sesi Kemudian Nanti Seleminya Nanti teman-teman Di eksplor saja Dan kemudian Di sini juga ada Pengawas ya Teman-teman Jadi kita bisa memilih Pengawas Untuk di Masing-masing ruangan Nah, di sini Jenisnya memang Kenapa belum muncul Ya? Karena kita belum Menambahkan Jadwalnya Menambahkan gurunya Nanti ketika Kita sudah set Yang data umumnya Data learning sebuahnya Itu akan muncul Teman-teman Tokonya juga sama Tokonya ini Seperti apa Intervalnya Berapa menit Nanti di sini ada Apakah dia akan Otomatis muncul Apakah dia tidak Ya nanti kita Sesuaikan Kita juga bisa Mengenderet New tokennya Nah, di sini juga Kita bisa memberikan Sebuah pengumuman Nah, pengumumannya Nah, pengumumannya kemana Nah, nanti bisa Berupa running text Teman-teman Kepadanya siapa Nanti muncul Apakah ke guru Apakah ke siswa Nanti akan muncul di sini Dan ketika Guru itu login Atau siswa itu login Nanti akan ada Muncul Pemberitahuan Pengumuman Yang kita inputkan di sini Contoh Misalkan Pemberian ujian Berapa menit lagi Atau misalkan Berupa apa Nanti akan muncul di sini Teman-teman Oke, nah di sini Ketika sudah pengumuman Di sini ada pelaksanaan Nah, hasil learning ini Ini akan di sini Teman-teman Dari mulai nilai Kehadiran Kemudian kehadiran bulanan Recap nilai Pelaksanaan ujian juga sama Ada cetak Status siswa Hasil ujian Analis Analisi soal Ini analisi soal Ini sangat perlu Untuk kita Miliki ya Ketika ujian Nanti untuk bahan evaluasi juga Recap nilai ujian Nanti muncul di sini Teman-teman semuanya ya Oke, kemudian di raport Nah, bukan hanya Tidak berhenti di CBT Dan juga e-learning Di sini juga sudah disediakan Raportnya teman-teman Setting raportnya di sini Sudah muncul Ya, teman-teman Nanti tinggal di setting saja Kemudian kumpulan nilai raportnya juga Sudah ada Dan juga teman-teman Di sini ada Recap alumni Di sini juga ada Recap alumni Ya, jadi lebih enak teman-teman Ini powerful banget ya Ada e-learningnya Ada CBT-nya Kemudian ada juga Raportnya Pokoknya keren Nah, ini yang Buatnya keren banget ya Nah, kita sudah Bahas fitur-fiturnya Ini ada di bagian Penaturan Nah, kita bisa Merubah lagi Data-data yang sudah Sebelumnya kita Apa namanya Kita sudah Setting Di instalasi Misalnya ada kesalahan Ya, nama aplikasinya Kemudian nama sekolahnya Itu kita bisa Disesuaikan Nah, contoh Misalkan di sini Kita nama Namanya rubah Di SMIB Akses Atau Sistem SMIB Lebih tempatnya Mungkin Apa ya SEMS Misalnya Cool Management System Nah, disininya Kan Saya kemenin Salah nih Kurang Lanjaran Nah, jadi teman-teman Bisa dirubah nih Ya, bisa dirubah Nah, disini Denganya Kemudian Sesatuan Perikannya Ya, alamatnya Kalau misalkan Kita pengen Rubah Ya, kita tinggal Dirubah saja Kemudian ada Websitenya Misalkan Websitenya SM Atau HFTCPS MP Nurulisan Manjaran Dises 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 Ini Jangan lupa Lupa Dan Seperti Kepala sekolahnya Misalkan Ini Kemudian Nanti Kita juga Bisa Menambahkan Tantangan Dari Dari Capsacknya Kemudian Logo Kirinya Logo Kanannya Setelah itu Kita simpan Nah, dia akan langsung Merubah Teman-teman Untuk Namanya Nah, disini S&EB School Management System Oke Selain Kita bisa mengatur Profil sekolah Kita juga bisa Mengatur User Management Nah, user management Itu meliputi Ada tiga Ada administrator Guru dan siswa Nah, untuk administrator Kita berikan akses Kepada siapa yang akan Melolanya Kemudian Disini Contoh Untuk Penambahan akun admin Nah, disini Nanti teman-teman silahkan Tinggal diisi saja Nanti tinggal dikasih kepada TU dan lain sebagainya Atau siapa gitu Yang kita akan Jadikan admin Untuk guru juga sama Nanti ketika guru ada Sudah muncul disini Nanti kita bisa Non-aktifkan Atau bisa berikan aksesnya Termasuk Termasuk kepada siswa Sama Jadi kita bisa aktifkan Atau bisa non-aktifkan Kemudian database Disini pengaturannya Database bisa Bisa recap Bisa recap Bisa backup Bisa backup Dan juga bisa Restore Jadi tinggal di download Nanti kalau misalnya kita perlu Nanti kita tinggal di restore kembali Setelah itu ada di Data manager Data manager itu Berupa seperti ini Jadi data-data yang ada Di bagian sini Ini Mempermudah banget kita Kemudian di update Di sini juga kita bisa Nah nanti ini Kalau misalnya ada Update-an terbaru Mungkin ya Ada update-an terbaru Gitu ya Database Nah Data-data yang ini Teman-teman Di bagian contoh Di bagian data manager Ini mempermudah banget Nah kalau biasanya Kita kan untuk mengosongkan Kalau belum ada fitur ini Kita masuk ke sini Local Kemudian HP My admin Nah Kita menghapusnya Dari sini teman-teman Nah Untuk 32CBT ini Ya ini sudah Kita sudah Diberikan akses Untuk langsung Bisa menghapusnya Dari sini Si database-nya Gitu ya Ini powerful banget Keren banget Aplikasinya Sangat luar biasa Dan ini Sangat bermanfaat sekali Bagi kita Terusnya saya Sekolah Sekolah yang ingin Apa yang menggunakan Hal-hal baru Atau menerapkan Hal-hal baru Dengan menggunakan Teknologi Nah Biasanya kita kan Menghapusnya Dari sini teman-teman Nah Kita bisa menghapusnya Kesini Tunggu sebentar Nah Ini ada table-table Nah Biasanya kita Ngapusnya dari sini Ini kan Kalau untuk Yang aku mungkin Kurang paham ya Cara ngapusnya Gimana Tapi kalau disini Dalam bentuk UI-UX-nya Enak seperti ini Mungkin ini akan Lebih mudah Untuk ditangkap Nah Di part 2 Yaitu Review fitur Yang ada di Gerocpt Nah teman-teman Mungkin nanti Kita akan Coba Hostingkan Kita akan Coba hostingkan Bagi teman-teman Yang ingin Menghostingkan Apa namanya Aplikasi-aplikasi Website Yang tanya lokal Ke online Itu kita Bisa Menggunakan ID Cloudhost Jadi teman-teman Langsung aja Kita ketik Di sini Di youtube Saya juga Ada ya Kita ketik Iman Bujiman Nah Nanti teman Deskripsi video Itu saya Linknya Ini kan Untuk Geruda CBT Yang part pertama Yang mungkin Nanti Ini akan Di part Keduanya Nah teman-teman Kalau Oke sebentar Nah teman-teman Tinggal scroll Ke bawah Kemudian disini Ada di bagian Deskripsi Teman-teman Langsung aja Disini ada Hosting murah Berkualitas Link hosting Murah Untuk Anakan CBT Nah teman-teman Tinggal di klik saja Yang ini Kemudian teman-teman Langsung Nanti akan diarahkan Ke ID Cloudhost Saya juga Di sekolah Menggunakan ID Cloudhost Sebagai Hostingnya Selain murah Enak lah Pokoknya Kita bisa Bisa beli per bulan Atau Misalkan kita Setahun sekaligus Nah disini Kalau kita lihat Harganya Teman-teman Kita lihat Harganya Kita lihat Harganya Atau kita Produk dulu Kita pilihnya Cloudhosting Nah Ini cukup 15.000 saja Teman-teman 15.000 per bulan Jadi kita bisa belinya Satu bulan saja Atau kita langsung Per tahun Kalau per tahun Ini lebih murah Setahun kita Cuma 170.000 Ya 170.000 Teman-teman Kalau kita Yaudah Untuk ujian saja Yaudah Nah Jangan lupa Ini disesuaikan Teman-teman Kalau jumlah Siswanya yang Agak Agak banyak Misalkan 300 Atau 400 Nah gunakan Yang agak Lebih tinggi Penggunaan RAM-nya Supaya lebih Bagus juga Kemudian Apa namanya Kalau misalkan Siswanya hanya 50 Kita bisa Udah bisa Menggunakan Yang ini Yang RAM-nya itu Cukup 5.12 Nah kalau misalkan Agak yang Lebih tinggi Kita pakai Core i3 Atau core 3 core juga Cukup sebenarnya Dengan harga 95.000 Ini udah worth it Memangkas Anggaran Untuk Memprint Kertas Dan sebagainya Nah mungkin itu saja Teman-teman Di seri Part kedua Jangan lupa Kalau teman-teman Butuh Cloud hosting Untuk Mengolinkan Sebentar ini Untuk caranya Mungkin nanti Kita akan Jelaskan juga Jangan lupa Diklik aja Di bagian deskripsi Namanya adalah ID cloud host Nanti teman-teman Langsung aja Karena ada Beberapa hal Kalau misalkan Ada Beberapa hal Yang menarik Kalau misalkan Linknya Dari Deskripsi saya Oke teman-teman Saya Iman Buriman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih